musik 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 kings gue dan bang ipur melanjutkan perjalanan kembali di bukit lawang gue masih akan mencari satwa-satwa yang ada disini musik jadi kita mau cari apa lagi nih bang? endemik sini satwa endemik dari bukit lawang sejenis apa itu? monyet namanya? Thomas Lee Monkey kita lihat ya bentuknya kayak apa ya? warna hitam, ada jambulnya seperti kamu oh seperti aku berarti kembaran kita dong ya? mungkin gimana cara kita manggilnya? kita coba yuk cepat kings gimana dia? ini dia terbukti kan? terbukti ini dia jadi ini bukan Surili bukan ya bang? Thomas Lee Monkey atau kenapa namanya Kedih? kalau dilihat baik-baik mukanya sedih ya bang? mukanya kegir jadi ini kenapa bisa baik seperti ini bang? sebetulnya dari liar tadinya liar karena mereka banyak buang makanan sisa jadi dia datang ke tempat orang minta pisang mau gak? ini lihat ya mereka ini endemik asli dari Sumatera Utara dan bentuk tubuhnya luar biasa cantiknya ya dan ekornya panjang banget ya seperti jenis makaka kalau kita lihat disini juga tersebar beberapa makaka dan mereka bisa hidup bersama-sama ya bang ya? bisa bersama-sama dan monyet ini tidak bisa kita pelihara kenapa tidak bisa dipelihara? karena kalau kita pelihara dia mati cuma satu hari mati cuma satu hari jadi hidupnya harus di alam dan memang monyet bukan peliharaannya dan monyet memang bukan peliharaan jadi jangan pelihara monyet oke makanannya selain pisang apa bang? daun kayu dia juga makan daun kayu? atau biji kayu? biji kayu? kulit kayu kulit kayu? ujung pucuk daun? makan juga? jadi kayak kita-kita tadi ya bang ya? itu banyak itu itu banyak oh di atas sana kings lihat kings banyak ya ini jadi termasuk satwa langka sekali dilindungi juga dijaga ketat sekali dan tidak boleh wah jangan kabur bos tidak boleh kita memotong kayu tidak boleh kita memotong kayu dan ambil binatang disana dan ambil binatang disini tidak boleh tidak boleh dan taruh sampah sembarangan yuk kita mau panggil lagi beberapa ya dengan mempunyai habitat di hutan tropis monyet kedih biasanya hidup berkelompok dengan jumlah besar sekitar 10 ekor dengan suaranya yang besar setiap kelompok kedih dapat mengenali anggota kelompoknya masing-masing dengan suara vokalnya tersebut halo big boy waduh gila ganteng tempat yang ini jantan ya kings? jantan jantan kita bisa lihat jantan itu besar ukurannya lebih besar daripada betina ya jadi itu dia guys habitat dari kedih ini keren banget ternyata ini kangen tuh ya manja pengen lagi biar gak gitu manja kita tinggal kalau begitu ya kita biarkan mereka lestari kembali di habitatnya gue bersama bang ipul akan explore lagi hutan di bukit lawang tetap ikutin terus perjalanan kita hanya di king of the jungle wuuhh 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 mumpung lagi sama bang ipul gua mau mencoba belajar bikin tempat tinggal nih dari pohon-pohon yang ada disini ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang survival di hutan nah kings jadi kita berdua sudah menemukan spot yang nyaman nih kayaknya untuk kita bisa tinggal gimana caranya kita? cari lu kayu kayu? iya atau daun-daun daun-daun dan akar dan akar lalu kita susun ya iya oke mari kita lakukan let's go untuk membuat shelter atau tempat tinggal selama berada di hutan gue dan bang ipul harus mengumpulkan ranting dan pohon-pohon aren yang nantinya akan digunakan untuk fondasi shelter gue harus mengumpulkan ranting atau pohon aren yang cukup banyak kings agar nanti shelternya bisa terbentuk sempurna dan bisa jadi tempat peristirahatan oke kings selain makanan di tengah hutan untuk survive kita juga harus mementingkan yang namanya tempat tinggal atau shelter supaya kita bisa terlindung dari yang namanya cuaca iklim bahkan predator nah kalau kita punya tempat tinggal yang solid maka kita bisa aman di dalamnya tanpa gangguan yang berarti gitu nah ini kita lagi bikin nih bahannya udah lengkap semua bang? sudah sudah lengkap mari kita susun oke kings let's go ini tempat tinggal kita kings nah kita apain nih bang? kita biar romantis kita berdua kings jadikan kita tinggal di dalam gua sebelum kita tinggal di dalam kita harus pastikan dulu di dalam itu aman dari berbagai macam binatang atau mungkin yang membahayakannya seperti batu-batuan, kerikil yang paling utama sih sebenernya ular kalau di dalam gua seperti ini takutnya ada ular berbisa jadi kita sudah cek-cek aman? aman aman bang setelah semua bahan-bahan terkumpul potong kayu menjadi beberapa bagian untuk menjadi pondasi nih kings setelah kayu siap menjadi pondasi ambil dedaunan yang sudah disiarkan untuk menjadi alas shelter ini kings hidup di hutan bersama bang ipur nyaman nyaman tetep ikutin terus petualangan kita di sumatera utara ikutin king of the jungle terima kasih terima kasih